Komo 1907 terus membuat gebrakan-gebrakan besar menjelang kompetisi Serie A. Secara mengejutkan, skuad Lariani telah menyepakati transfer dari Rafael Varane. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan proposal transfer Varane bakal segera rampung dalam waktu dekat. Akhirnya, mantan pemain Manchester United ini bakal membuat solid lini pertahanan Lariani musim depan. Selain Varane, Komo juga mengincar beberapa pemain bertahan dengan kualitas di atas rata-rata. Cetak gol coba merangkum kerasnya pertahanan Komo di musim depan sebagai berikut. Mengganti total pertahanan musim depan Setelah memastikan satu tiket promosi ke Serie A, Komo 1907 langsung berbenah besar-besaran. Fokus utama Lariani adalah menguatkan sektor pertahanan yang dinilai cukup rapuh. Meskipun finish di peringkat kedua, Komo justru menjadi salah satu tim Serie B dengan kebobolan terbanyak. Tercatat, Lariani dijebol oleh lawannya di musim lalu sebanyak 40 kali. Gak heran, Mirwan Suarso menyarankan Komo untuk fokus membenahi skuadnya. Dia menilai Lariani hanya punya peluang bertahan 3% jika menggunakan skuad yang lama. Suarso bilang, Komo sangat perlu untuk merombak komposisi secara besar-besaran. Petinggi Lariani ini memprediksi skuadnya bakal menduduki peringkat 19 apabila gak merombak skuad. Suarso beranggapan, Komo saat ini membutuhkan pemain-pemain yang berkualitas. Pasalnya, mereka bakal menghadapi para pemain top Eropa yang bakal berlaga di Serie A musim depan. Dengan komposisi pertahanan yang kuat, Suarso gak ingin Komo hanya numpang lewat di Serie A. Dirinya ingin mengganti total seluruh pertahanan skuad Lariani. Empat pemain bertahan Komo dinilai masih kurang berpengalaman. Alessio Lovine, Eduardo Goldaniga, Federico Barba, sampai dengan Marco Salah dinilai levelnya masih belum Serie A. Komo saat ini mengincar sejumlah pemain-pemain bertahan yang punya kualitas jempolan. Beberapa pemain diantaranya bahkan telah sepakat bergabung ke Stadion Comunale. Uniknya, Komo justru gak memasang target yang ambisius di musim depan. Suarso ingin Lariani mengikuti jejak bolonya yang perlahan sukses dan bisa menembus Liga Champions. Alberto Moreno Nama pertama yang menjadi incaran Komo adalah Alberto Moreno. Mantan back Liverpool ini digadang-gadang bakal bisa memperkuat sektor pertahanan Komo di musim depan. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut kemungkinan Komo merekrut Moreno terbilang cukup besar. Pria asal Italia ini telah melakukan komunikasi penuh untuk merekrut Moreno. Alberto Moreno menjadi pemain pertama yang sangat ingin didatangkan oleh manajemen Komo. Pemain asal Spanyol ini dinilai punya daya jelajah yang sangat tinggi sebagai back kiri. Moreno mampu bermain agresif demi bisa membantu serangan ke gawang lawan. Terbukti sang pemain masih menjadi andalan Villarreal meskipun usianya sudah sangat uzur. Di musim lalu, Moreno sukses memainkan 33 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 3 asis. Apalagi hadirnya Moreno sudah sesuai dengan visi misi karena didatangkan secara gratis. Mirwan Suarso mengatakan enggan mengeluarkan mahar besar dan mencari pemain yang bebas transfer. Rafael Varane Selain Moreno, Komo juga mengincar Rafael Varane yang saat ini berstatus sebagai bebas transfer. Fabrizio Romano bilang manajemen telah mengajukan proposal penawaran selama 2 musim. Jurnalis beken Italia ini mengatakan hadirnya Varane merupakan permintaan langsung dari Cesc Fabregas. Dia menilai sang back tengah merupakan pemain yang punya segudang pengalaman. Menurut kabar terbaru dari Fabrizio Romano, Komo tinggal selangkah lagi mendapatkan jasa back 31 tahun ini. Varane membenarkan jika Fabregas menjadi sosok dibalik keinginannya bergabung. Dia bilang Fabregas merupakan sosok pemain sekaligus pelatih yang disegani. Ketangguhan Varane di sektor back tengah memang dipercaya bisa menjadi tembok kuat pertahanan Komo. Meski sudah berusia 31 tahun, Varane belum menunjukkan penurunan stamina yang terlalu drastis. Dirinya bahkan masih mampu bermain penuh selama 90 menit. Apalagi back asal Perancis ini juga masih menjadi andalan Manchester United di musim lalu. Jay Itzes Selain mengincar back tengah kualitas jempolan, Komo juga turut mengincar Jay Itzes. Meski dianggap kalah pengalaman, sosok back keturunan Belanda ini sangat dibutuhkan oleh Komo. Selain bisa bermain sebagai back tengah, Itzes juga bisa ditempatkan di banyak posisi. Pemain berjuluk Bang Jai ini membuktikan kualitasnya saat membela Indonesia. Sinta Yong mengubah posisi Bang Jai sebagai gelandang bertahan. Hasilnya, Itzes mendapatkan pengalaman yang sangat hebat karena ini menjadi kali pertama Itzes bermain sebagai gelandang. Apabila bergabung, Itzes tentunya nggak langsung menjadi andalan Komo. Back keturunan Indonesia ini bisa jadi harus sabar menunggu karena Itzes harus membuktikan kualitasnya. Mirwan Suarso mengakui dirinya telah mengajak berdiskusi dengan Jay Itzes. Dalam obrolannya, Suarso menyebut Itzes punya kualitas yang cukup bersaing di Serie A. Apalagi peluang Bang Jai bermain di kompetisi Serie A juga terbilang cukup besar. Hal itu mengacu pada peraturan Serie A yang nggak membatasi slot pemain non-Uni Eropa. Meskipun begitu, Suarso mengatakan rumor Itzes masih bergantung dengan hasil negosiasi. Terbaru, Bang Jai telah mengikuti sesi latihan bersama Venezia. Itu artinya peluang Jay Itzes bergabung ke Komo dinilai cukup kecil. Apalagi Bang Jai nggak ingin menjadi pemain pelapis kedua karena harus kalah saing dengan para pemain lainnya. Pepe Reina Selain mengincar back tengah, Komo juga menguatkan sektor penjaga gawangnya. Pepe Reina masuk dalam daftar pemain yang diincar untuk mengarungi kompetisi musim depan. Fabrizio Romano selaku jurnalis melaporkan jika Komo sudah melakukan diskusi tahap akhir. Artinya peluang lariani mengait Pepe Reina terbilang sangat besar. Pasalnya, Komo bisa mendatangkan keeper berkepala pelontos ini secara gratis. Kontraknya bersama Villarreal sendiri memang sudah berakhir di bulan Juni yang lalu. Keputusan manajemen mengait Pepe Reina dibilang sangat unik dan berani. Pasalnya, sang keeper sudah melewati era-era mas karena usianya yang sudah menginjak 41 tahun. Bahkan, keeper kelahiran Madrid ini gak mampu menjadi pilihan utama pasukan kapal selam. Tercatat, Reina hanya bermain sebanyak dua pertandingan di kompetisi La Liga musim lalu. Sang keeper bahkan kalah saing dari keeper muda Villarreal yakni Philip Jorgensen. Meski begitu, Komo menilai Reina sebagai keeper senior yang bakal bermanfaat dengan segudang pengalamannya. Sebab dirinya sempat berpetualang ke kompetisi seri A dengan membela Napoli, Lazio, dan AC Milan. Meski belum diresmikan, Pepe Reina sudah bergabung ke dalam pemusatan latihan Komo. Sang keeper diduga kuat dipersiapkan untuk menjalani pertandingan pera musim di Marbella. Itu artinya, proses transfer pemain sudah mencapai kata sepakat. Selain Pepe Reina, Komo juga berhasil mendaratkan Paul Lopez dari Olimpik Marseille. Namun, manajemen Lariani hanya meminjam sang keeper selama satu musim saja. Komo juga punya opsi pembelian Paul Lopez di akhir musim dengan biaya 6 juta euro. Meskipun sudah berusia tua, kemampuan Paul Lopez di bawah mistar gawang juga masih bisa diandalkan. Terbukti, di musim lalu, Paul Lopez sukses mencatatkan 11 clean seat dari 49 laga. Bahkan, di tahun 2022, Paul Lopez berhasil memainkan 6 pertandingan di Liga Champions. Saat itu, Lopez bertarung dengan sejumlah penyerang-penyerang hebat seperti Harry Kane. Hebatnya, Paul Lopez hanya kebobolan sebanyak 8 gol saja di sepanjang fase grup. Apabila bergabung, Lopez diprediksi bakal menjadi keeper utama Komo di musim depan. Dirinya bakal menggeser posisi dari Adrian Semper yang menjadi keeper utama Komo di musim lalu. Itulah ulasan kerasnya pertahanan Komo di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain ini bisa membawa kejutan besar untuk Komo di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.